Cara membersihkan kamar mandi yang banyak keraknya, lumutnya tanpa pake pembersih Disini aku hanya pake sabun colek Dan ini dia kamar mandinya super kotor-kotor banget Hanya pake sabun colek aja, semua kerak lumut ini bisa keangkat Apa iya emang bisa sabun colek menghilangkan kerak? Tonton video ini sampe selesai, di video ini buktinya bahwa sabun colek itu bisa seampung itu Di kamar mandi kosan ini banyak kerak, lumutan, dan bahkan juga ada noda-noda kuning di dinding kamar mandi Di pintu plastik kamar mandi Dan ini aku hanya bersihin pake sabun colek, jadi gak pake pembersih yang lain Ini kamar mandi luar yang ada di kosan Kalo menunggu ibu kosan atau temen kosan yang bersihin itu bakal lama Mendingan kita mulai rius sendiri aja Selagi aku tau cara untuk membersihkannya, untuk menghilangkan noda-noda ini Menghilangkan kerak-kerak yang di kamar mandi Jadi aku mulai untuk ngebersihin pake sabun colek Nih kamu bisa liat kan, ini kerak-keraknya itu lumut lumutnya itu keangkat Aku juga kaget bahwa ternyata sabun colek aja itu bisa menghilangkan kerak-kerak noda kuning Lumut-lumutan yang ada di dinding kamar mandi kamu Ini juga bagus banget buat tips kamu anak kosan atau ibu rumah tangga yang bingung untuk membersihkan kamar mandinya Itu yang kotor banget Tapi juga gak mau boros untuk membeli pembersih yang mahal dan belum tentu juga itu ngebersihin Mendingan pake sabun colek aja untuk ngebersihin kerak lumut dan kerak-kerak noda kuning yang ada di lantai kamar mandi kamu Nih aku udah cobain jadi bersih kisong wangi juga Nih aku hanya pake sabun colek yang warna ungu, ekonomi warna ungu karena itu wangi banget dan ampul banget Cara pakenya gampang banget, kamu ituangin aja sabun coleknya ke ember Kemudian pake air dan pake spons atau sikat yang seperti ini Kalo kamu misalnya sering iritasi, kamu cukup aja pake sarung tangan biar tangan kamu aman Dan sambun ini bisa membersihkan juga kerak-kerak noda-noda yang ada di pintu plastik Dan bahkan juga di ember plastik yang ada lumut, yang ada kerak Di video ini juga aku juga udah bikin tutorialnya dan udah bikin bukti bahwa sabun colek aja bisa menghilangkan banyak noda-noda kerak-kerak umut-lumut yang menempel di pintu plastik Bahkan di ember plastik yang ada di kamar mandi Dan bisa juga sabun coleknya langsung dituangin aja ke keraknya Kemudian kamu langsung sikat-sikat-sikat seperti ini dan lihat dong hasilnya itu tinggal dibelas aja jadi bersih Dan untuk kalo misalnya di bagian klosetnya tinggal pake spons aja, tinggal dioles-olesin atau pake sikat seperti ini Jadi dengan hanya 2000 aja kamu bisa dapet kamar mandi yang bersih, kinclong, tanpa lumut, tanpa kerak, tanpa noda-noda kuning Ini dia aku udah buktiin di kamar mandinya jadi bersih, kinclong dan toiletnya juga jadi bersih Nah ini dia hasilnya, gimana melihat kamu terus dong jawaban kamu di kolom komentar Dan ini aku lanjut ngebersihin kamar mandi yang banyak eh cicaknya, banyak keraknya, lumutnya Ini super duper banyak-banyak kotor kerak, membando Buat kamu yang punya kamar mandi seperti ini juga yang kotor, banyak kerak, banyak kotoran, lumut Gak usah panik dan gak usah bingung untuk pake sabun apa, kamu pake sabun colek aja kemudian sikat-sikat pake sikat bekas dan langsung dibuang aja sikatnya setelah dibersihin Ini aja aku hanya bersihin pake sabun colek aja dan ini langsung bersih Nah kamu bisa lihat kan ini tutorialnya hanya sikat-sikat pake sikat runcing seperti ini untuk menyikat bagian-bagian sudutnya Kemudian dibilas Ini kamar mandinya udah lama banget gak dibersihin jadi semua sudut itu kotor banget Dan ini lihat dong eh cicaknya banyak banget Jadi aku hanya siram pake air, kemudian pake sikat, kemudian pake spons dan ditaburi sabun colek Dan ini binding-bindingnya langsung jadi bersih Dan kamar mandinya kayak terlihat setelah selesai direnovasi padahal cuma pake sabun colek aja Buat kerak-kerak juga seperti bekas semen atau norendok kuning, kerak-kerak membandel yang didinik seperti ini Ini juga bisa keangkatannya pake sabun colek, pake spons, pake sarung tangan, dan air juga ya guys Kerak-kerak juga yang ada di pipa juga bisa dibersihin pake sabun colek ini Hanya pake spons aja dioles-olesin aja dan pake sikat Jadi semua aku bersihin pake sabun colek dan ini dia hasilnya dong Jadi bersih banget coba lihat deh perbedaannya Lantainya, dindingnya, bahkan semua bersih Pasti kamu juga yang ngekos atau yang dirumah pernah ngalamin atau lagi ngalamin ember-ember yang buluk yang kotor seperti ini Jadi aku punya tips buat kamu yaitu pake sabun colek aja Kamu bisa mengangkat kerak-kerak lumut-lumut yang ada di ember Bercuma kalo misalnya kamar mandi kamu udah bersih tapi ember-embernya itu gak dibersihin Sekalian dong dibersihin juga biar semua rapi, wangi, dan bersih Di dalam kamar mandi dan semua nyaman juga ketika masuk di kamar mandi Nah ibu-ibu pasti seneng banget nih sabun colek tuh bukan hanya untuk cuci baju tapi bisa mengangkat kerak-kerak membandel yang di kamar mandi, di ember, di pintu kamar mandi kamu Jadi gak perlu juga untuk membeli, membersih yang mahal-mahal, yang belum tentu juga ngebersihin Disini aku hanya membagikan tips sesuai dengan apa yang aku alamin, dengan apa yang aku pakai Jadi gak mengada-ngada, jadi gak asal-ngasalan juga bikin video Tapi bener-bener ngasih bermanfaat buat kamu yang nonton, buat ibu-ibu, buat anak-anak osan Jangan males, yuk berbersih, yuk hanya pakai sabun colek aja Dengan nampak kamu pakai sabun colek juga kamu bisa menghemat Soalnya sabun coleknya 1, bungkusnya aja 2 ribu Dan itu ada berbaca macam ukuran, ada yang kecil, sedang, bahkan yang besar Itu tergantung kebutuhan kamu Itu bungkus itu aja kamu bisa ngebersihin kamar mandi, nyuci baju, nyuci piring, nyuci lantai, nyuci kloset, nyuci kaca, nyuci sepatu Bahkan banyak lagi tuh udah banyak banget yang kamu udah bersihin Itu hanya 2 ribu loh, dibandingin kamu beli pembersih yang 25 ribu, 50 ribu Itu hanya untuk kamar mandi doang Mendingan kita pakai cara yang sederhana dulu Yaitu pakai sabun colek Nah ini dia hasilnya Subscribe channel ini dan follow aku dan instagram tiktok aku See you Bye 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 Terima kasih.